Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di iib channel bersama saya, iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Kamu tahu persis bagaimana cara menaklukkan mantan Ya, cuman lupa caranya Maka inilah caranya Ini kan mantan ya Mantan itu kan tidak tiba-tiba ya Hadir di dalam kehidupan kita Tentu semuanya melalui proses Dari tidak kenal jadi kenal Dari jauh jadi dekat Dari tidak bersama menjadi bersama-sama Ya Kita yang paling tahu dan paling kenal dia kan Kita yang tahu persis Sifatnya, karakternya, hobinya Keinginannya, mimpi-mimpinya, cita-citanya, dan seterusnya Tapi kita Tidak pernah memanfaatkan Seluruh pengetahuan kita ya Untuk bisa menaklukkan dia kembali Ya Jadi ada tuh Sahabat saya ya Jadi dia punya koleksi batu aki yang buahnya Batu cincin buahnya Bagus-bagus Kemudian ada seorang teman yang lain tanya ke dia Ini ada tidak nih Ya Batu aki yang dimiliki itu tadi Yang sakti Ya Yang kalau ada Orang melihat Atau orang yang kita inginkan melihat Langsung ikut Langsung jatuh cinta Tanya teman yang tadi Ya Apa jawaban sahabat saya itu Dia bilang ya Orang sih jatuh cinta Dengan batu Tidak ada yang doyan makan batu Ya Jadi kalau pengen orang jatuh cinta Kepada kita Sebenarnya gampang Duitnya aja dibanyakin Tidak pakai batu cincin juga Yang jatuh cinta akan banyak Dia bilang Begitu Nah Jadi ya Kita Tahu solusinya Tetapi ketika kita berhadapan dengan perpisahan Ya Dengan mantan ini Kita meloncatnya terlalu jauh Ya Nyari Batu cincin yang saktilah Nyari Apalagi itu Berbagai benda-benda yang sakti Yang bisa menaklukkan mantan Begitu ya Nah Padahal Setiap manusia Termasuk mantan Itu punya Malaikat pelindungnya Masing-masing Ya Apalagi kalau mantan itu juga Orang yang ahli ibadah Ya Mau digunakan yang begitu-begitu Tidak akan Mempan ya Nah Jadi ya Tidak akan masuk tuh Mau dibeli Batu cincin Harga Seratus juta Yang Konon katanya Punya kesaktian Luar biasa Ketika manusia Ketika manusia Ya Dia masih Beraktifitas Seperti halnya Manusia yang lain Maka malaikat pelindungnya Itu akan otomatis Melindunginya Dari pengaruh-pengaruh yang Demikian Ya Jadi malaikat pelindung itu Kalau ada energi-energi yang negatif Itu langsung Bekerja secara alamiah Maka kalau pengen Memberikan pengaruh terhadap mantan Tentu dengan energi yang positif Energi Doa Ya Nah Setelah berdoa Di dunia nyata Berbagai hal Itu juga tetap perlu Untuk kita lakukan Jadi misalnya Ada orang nih Dia pengen bisa ketemu lagi Dengan mantannya Ya Pengen ngobrol Dia datang ke dekat rumah mantannya Dilewati Kemudian dia bersabar Mantannya ulang tahun Dia kirimi hadiah Dia kirimi Makanan Begitu ya Apakah berhasil Jawabannya tidak Kenapa tidak berhasil Ditanya ke dia Kamu tahu kan mantanmu Apa yang dia inginkan Ya sih Dia bilang Memang dia hobi makan juga Hobi ngemil ya Tetapi sesungguhnya Yang dia inginkan Rumah baru ya Rumah mewah Mobil mewah Jalan-jalan Filtrip ke Eropa Dan seterusnya Nah itu dia tahu Jawabannya Dia kirimi makanan Ia tidak akan Ada pengaruh Apapun Jangan-jangan Makanannya malah Tidak dimakan Dikasih ke tetangga Ya Coba kalau Dikirimi mobil Mewah Wah itu mungkin Langsung mikir Dikirimi Tiket Filtrip Ke Eropa Wah itu mungkin Langsung Menghubungi Nah Jadi ya Bagaimana caranya Coba Anda Renungkan Apa sih yang Paling mantan Inginkan Ketika masih Bersama-sama Dengan Anda Maka Coba Berikan itu Ya Apa yang Paling dia Inginkan Misal Dia pengen Melihat Anda Menjadi Pribadi Yang lebih Saleh Yang lebih Saleh Maka Maka kuncinya Apa Kuncinya Berubah Menjadi Yang Lebih Saleh Tadi Belajar Apa yang Mantan Inginkan Ya Misal Punya Pendamping Hidup Yang Kaya Maka Kuncinya Sekarang Anda Bekerja Agar Bisa Kaya Ya Karena Kalau Tidak Kaya Kaya Ya Mantan Tidak Akan Tertarik Kalau Anda Kaya Ya Anda Bisa Datang Kembali Kepada Dia Dengan Dihargai Dan Dihormati Apa Yang Mantan Inginkan Misal Dia Sangat Menyukai Pasangan Yang Smart Yang Pintar Yang Cerdas Maka Sekolahnya Harus Berhasil Kuliahnya Diselesaikan Begitu Ya Dan Manusia Akan Mendapatkan Apapun Yang Dia Inginkan Selama Dia Mau Berusaha Maksimal Ya Seperti Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ajarkan Kepada Kita Wa Wa Alaysalil Insani Illa Masya'ah Dan Bahwasanya Manusia Tiada Memperoleh Sesuatu Kecuali Apa Yang Telah Diusahakannya Ya Berdoa Dan Terus Berusaha Sesuai Dengan Apa Yang Anda Ketahui Mantan Inginkan Dari Anda Dulu Ya Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh